selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati melawan selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini ini menikmati selamat menikmati menikmati selamat 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 menikmati 255 oke tadi kita coba tembak single ya sekarang kita cek berapa aja dapetnya ini ada di 234-18-235 ya 234-18-235 coba lagi coba lagi 241 coba kita lihat keseluruhan Oh yang dapat 241 sama 236 aja yang ketangkap tes lagi 239 239 237 238 yang terakhir ya 238 lagi sekarang kita coba auto ya kita coba di auto ini yang ketangkap di depan 265 itu kita lihat keseluruhan nah ini dia oke rata-rata 243 239 240 236 245 ya 250-an lah 200-an ya fps standar ini belum di upgrade jadi memang mungkin standar dari dari pabrikannya segini ini untuk gel blaster oke nah ini ee ini yang materialnya kita lihat detailnya ya 265 fps nya piretnya 32325 R per m energinya 0,165 ini standar ya standar pabrikan standar standar pabrikan gel blaster oke segini oke guys jadi sekian dulu video kita kali ini untuk review HK417 Leohi jadi seperti itu kondisi unitnya semoga bisa mereferensi kalian dan merekomendasi untuk teman-teman lain yang ingin punya meminang unit ini HK417 Leohi segitu aja tetap mencair dalam segala suasana ketemu lagi di video berikutnya berikutnya terima kasih terima kasih